Mika Wijaya yang lahir di Bandung tanggal 17 Maret tahun 1940 adalah seorang aktris senior Indonesia. Alumnus Akademi Teater Nasional Indonesia ini meraih tiga piala citra di Festival Film Indonesia, termasuk aktris terbaik untuk perannya di film Gadis Kerudung Putih 1966 dan kembang semusim 1980. Mika Wijaya menikah dengan Diki Zulkarnain dan memiliki beberapa orang anak di antaranya Fanya Zulkarnain atau yang lebih dikenal dengan Nia Zulkarnain, Tirza Valentina Zulkarnain, Barman Morgana Zulkarnain, dan Ade Miskarana Zulkarnain. Sepanjang karirnya, Mika Wijaya telah banyak bermain di film layar lebar. Tiga Dara, 1957, adalah yang paling populer. Dia pernah pula memerankan film Ranjang Pengantin, 1974, Kawin Lari, 1974, Gadis Hitam Putih, 1985, hingga Ayat-Ayat Cinta, 2008. Aktris senior Mika Wijaya meninggal dunia pada selasa tanggal 3 Mei tahun 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di usia 82 tahun. Jenazah Mika Wijaya kini disemayamkan di rumah duka di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Kabar duka ini pertama kali beredar lewat pesan singkat. Terima kasih telah menonton!